Kue kering tidak matang merata Yang pertama, ukuran kue kering tidak sama besar Apalagi untuk kue kering yang dibuat dengan tangan dan dibuat lebih dari satu orang Pasti tidak semua sama besar ya Nah, untuk alternatif lainnya, sase lovers bisa menggunakan cetakan Agar semua ukuran bisa sama rata Jadi pastikan semua ukuran kue kering tidak jauh berbeda untuk menghindari masalah ini ya Nah, penyebab kedua adalah panas oven yang tidak merata Panas di dalam oven, khususnya oven listrik memang kurang merata ya Bagian oven yang paling dekat dengan pintu akan berbeda suhu panasnya dengan oven yang berada di bagian paling dalam Karena itu, penting untuk memutar loyang saat proses pemanggangan Saat sudah setengah jalan pemanggangan, cek kue kering di dalam oven Kemudian, putar loyang hingga kue kering yang tadinya berada dekat pintu jadi berada di bagian dalam Dengan begini, kue kering akan matang merata Nah, kalau sudah terlanjur diangkat, pisahkan kue kering yang sudah matang Lalu untuk yang belum matang, bisa kita panggang kembali Nah, itu tadi dua kesalahan yang membuat kue kering tidak matang merata Jangan sampai salah lagi, sase lovers Untuk aneka macam kue kering, bisa langsung dilihat di website kami di sajansedap.beard.id Dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe youtube channel kita Bye-bye Sub indo by broth3rmax